Sebagai seorang sosiologis, misalnya ketika kita ingin memahami suatu masyarakat, maka misalnya kita penting dua hal. Pertama, ketika kita ingin memahami ekonominya, pahami budayanya. Ketika kita ingin memahami budayanya, pahami ekonominya. Nelayan-nelayan yang ada di situ itu juga tidak hanya memanfaatkan sumber daya laut, tapi hasil dia dari menangkap ikan itu dia investasikan. Bagaimana misalnya di dalam itu dia memiliki suatu kekuatan, kelembagaannya sangat kuat sekali. Sehingga misalnya ada modernisasi tradisi, itu seperti misalnya penyediaan nyamayan bibir oleh pihak-pihak pemerintah, bantuan-bantuan, kalau itu tidak begitu banyak masuk ke situ, tidak bisa masuk ke situ. Kenapa? Karena kelembagaan di dalam masyarakat Bali itu begitu kuat. Yang saya hormati, terima kasih kepada pemerintah moderator dan memberikan kesempatan kepada saya, Mas Enam. Dan juga kepada si Aisy yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya untuk memberikan suatu kajian-kajian atau sumbangsi ilmu sosial kelapa. Sebetulnya ada empat mazhab ya dalam sosiologis yang tidak bisa dilupakan. Misalnya, Agus Kom, mazhab 1, bagaimana sosiologi is the sign of perubahan sosial ya. Bagaimana misalnya sosiologi sebagai suatu perubahan sosial. Atau Agus Kom membagi kepada tiga-tiga tahap. Ada tahap teologis, ada tahap metafisika, ada tahap misalnya positifis. Sekarang kita sudah di dalam ada tahap di dalam tahap positifis. Yang kedua, misalnya bagaimana Emil Durkheim. Sosiologi sebagai suatu institusi. Sebagai suatu institusi yang terkenal misalnya dengan teorinya adalah sekural fungsional. Atau pembagian kerja di situ. Nah, juga ada misalnya Max Weber, misalnya Weberian. Di situ lebih menetekankan kepada bagaimana individu itu sebagai suatu yang memiliki rasionalitas. Rasionalitas dalam melakukan satu tindakan-tindakannya. Baik tindakan sosial, ekonomi, daya, dan di dalam hubungan ekologi sebesar. Terus juga bagaimana kalma. Sosiologi didefinisikan sebagai suatu class struggle and social conflict. Bagaimana perjuangan kelas. Dan misalnya bagaimana konflik-konflik sosial. Inilah sebetulnya yang akan saya bahas ini sebetulnya agak perspektif kalma. Kekuasaan. Jadi teori-teori turunan-turunan dari kalma. Jadi posisi saya sebetulnya, atau mazhab saya, adalah berada di posisi kalma. Dalam menjelaskan materi ini. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan politik sumber daya laut. Jadi sumber daya laut atau sumber daya pesisir. Sumber daya pesisir itu adalah wilayah yang ada di antara laut dan daratan. Bagaimana misalnya, nelayan-nelayan yang ada di situ itu juga tidak hanya memanfaatkan sumber daya laut. Tapi hasil dia dari menangkap ikan itu, dia investasikan kepada tanah-tanah yang ada di laut, yang ada di daratan. Ini adalah sumber pokok yang saya bahas, mungkin pengantar, serangan pesisir, politik sumber daya pesisir, teori politik sumber daya pesisir, dan studi kasus. Sebenarnya sumbangsi sosiologis itu, kita kaya sekali, banyak sekali sumber daya yang ada di Indonesia. Jadi sebetulnya sosiologis itu, walaupun misalnya kalma itu mungkin terlihat sesuatu yang kayak berontakan, perjuangan. Tapi sebetulnya bagaimana itu untuk membuat rakyat-rakyat yang kecil, misalnya masyarakat-masyarakat yang kecil itu, bisa juga dia diberdayakan, bisa juga dia mendapatkan hak-haknya. Si peran sosiologis mengkaji itu penting sekali, karena kita kaya sekali, kita punya misalnya masyarakat badu, masyarakat yang di pegunungan. Bagaimana kuatnya misalnya badu dalam, walaupun misalnya badu luar sudah terkontaminasi, bagaimana misalnya badu dalam itu dia memiliki suatu kekuatan, kelembagaannya sangat kuat sekali, sehingga misalnya ada modernisasi tradisi, itu seperti misalnya penyediaan nyamaian bibit, oleh pihak-pihak pemerintah, bantuan-bantuan penolong, itu tidak begitu banyak masuk ke situ, tidak bisa masuk ke situ. Kenapa? Karena kelembagaan di dalam masyarakat badu itu begitu banyak. Itu bisa dikaji secara sosiologis, sehingga pemerintah bisa tahu misalnya, atau siapapun itu bisa tahu, apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat itu. Apakah misalnya perubahan itu betul-betul terjadi karena pola pikir atau karena teknologi? Di situ harus dilihat betul-betul, sehingga kalau misalnya kita sakit-sakit, tidak ada kajian secara sosiologis, misalnya yang memberikan suatu data-data riset empiris pelapangan, nanti yang ada ketika misalnya kita berikan suatu teknologi, teknologi, yang ada masyarakat itu dijual lagi teknologi, teknologi karena tidak dibutuhkan. Juga kita punya masyarakat di lereng gunung, di lereng gunung-gunung Merapi itu bagaimana? Kenapa sih mereka bisa resilien, kenapa sih mereka bisa resilien bertahan di situ? Kalau misalnya saya yang tinggal di kota Depok yang tidak pernah banjir, sekali kena banjir atau sekali kena gempa akan kerepotan bagaimana? Memori-memori pengetahuannya tidak ada. Tapi misalnya ketika misalnya masyarakatnya sudah terbiasa di lereng ke gunungan, dan dia sudah bisa memprediksi, itu bisa kita analisis, bisa kita sosiologis pahami kenapa mereka bisa resilien. Juga kenapa misalnya mereka memiliki stratifikasi, diversifikasi terkait dengan strategi nafkah. Strategi nafkah mereka bukan hanya sebagai petani saja, tapi mereka punya usaha-usaha lain. Terus masyarakat pesisir, ini masyarakat pesisir, sudah ada beberapa jurnal saya yang terbit ya, yang sudah terbit misalnya di jurnal sosial kebijakan dan kelautan, ini sudah terbit bagaimana misalnya sudah tadi saya yang menjelaskan pertama, bahwa masyarakat-masyarakat pesisir, kita punya masyarakat pesisir. Dan ketiga jenis masyarakat ini, ini memiliki budaya dan memiliki ekonomi yang berbeda. Ketika kita sebagai seorang sosiologis, misalnya ketika kita ingin memahami suatu masyarakat, maka misalnya kita penting dua hal. Pertama, ketika kita ingin memahami ekonominya, pahami budayanya. Ketika kita ingin memahami budayanya, pahami ekonominya. Nah, ini ya. Saya tadi sudah jelaskan bagaimana posisi saya lebih kepada masyarakat pesisir. Di mana masyarakat pesisir ini melalui data BPS. Misalnya ada nelayan penuh, full time, dia sepenuhnya menangkap ikan di laut. Bahkan misalnya ada yang satu bulan, dua bulan, tiga bulan. Ada nelayan yang sembilan. Misalnya dia satu minggu menangkap ikan, satu minggu dia bisa jadi penjual di pasar, bisa jadi petani hortikultural, bisa jadi misalnya pengembal kambing. Terus nelayan sambilan. Nelayan sambilan utama. Dia utamanya nelayan, tetapi ada sambilan-sambilan lain yang dia lakukan. Nah, bagaimana pembagian nelayan? Di sini saya berdasarkan teknologi. Bagaimana sosiologis mengkaji? Karena kita tidak bisa dipisahkan dengan sumber daya laut yang luar biasa ya. Di Indonesia ini yang penting untuk kita pahami. Oke, pertama misalnya vision vision atau nelayan tradisional. Di kita itu banyak sekali nelayan-layan yang rumah tangga tradisional. Ya, rumah-rumah tangga, nelayan-nelayan kecil. Juga misalnya nelayan rumah tangga kecil itu di sekitar posisi terjawa, bahkan luar projawa itu banyak sekali. Yang kadang mereka juga tidak terlalu membutuhkan teknologi yang besar. Saya juga riset saya menanyakan misalnya ke mereka dikasih bantuan kapal yang misalnya lebih tinggi, lebih bagus, dan modern juga banyak yang dijual juga ke tukang-tukang. Karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan pengetahuan mereka. Karena misalnya nelayan yang terbiasa satu hari berangkat pagi pulang sore, berangkat sore pulang pagi, itu tidak bisa. Begitu saja kita ganti dengan dia, kita kasih teknologi, terus dia pergi ke laut satu minggu, kemudian tidak bisa. Mengapa? Karena bagaimana misalnya dia harus menanggung beban ke warganya, anaknya di rumah, itu adalah urusan sosialnya, ekonominya, budayanya, kebiasaannya. Ada habitus yang memaksa nelayan itu untuk tidak begitu mudah. berubah misalnya dari satu hari ke dua hari. Terus ada post-vision fissure. Di sini rumah tangga itu, dia sudah teknologinya sekaya nelayan payang itu. Dia teknologinya sudah menggunakan mesin, mesin dua, mesin besar, dan dia misalnya satu minggu. Satu minggu dia misalnya pergi ke laut. Dan pasar patokannya sudah ke pasar domestik. Juga misalnya ada komensial t-shirt terkait dengan pasar domestik dan ekspor. Dia sudah ada dua. Posisinya dia sudah dua. Dia sudah dijual di pasar domestik dan juga ke ekspor. Kalau industri, dia sudah ke ekspor. Nelayan, berdasarkan teknologi. Juga di masyarakat pesisir, tidak bisa kita ditempas. Bagaimana misalnya, sosiologis mengkaji juga tentang karakteristik masyarakat pesisir. Agar ini ketika misalnya, analisis empiris di lapangan itu diketahui dengan secara keseluruhan, maka misalnya akan memberikan sumbangsi terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan terkait dengan pengelolaan sumber daya laut yang ada di Indonesia. Pertama misalnya, pahami tentang sistem kepercayaan. Ada misalnya mereka yang kayak misalnya sistem sasi yang ada di misalnya di Papua atau misalnya di Sulawesi. Itu dia punya pengaturan jonasi-jonasi tersendiri. Punya misalnya sistem kepercayaan bahwa ikan ini tidak boleh ditangkap. Kalau misalnya di Aceh, misalnya hari Jumat tidak boleh menangkap ikan. Atau sistem pengetahuan mereka. Sistem pengetahuan mereka terkait alat teknologi yang mereka gunakan. Karena mereka bikin jaring sendiri, bikin pancing sendiri, bahkan modifikasi kapal sendiri. Ketika misalnya mereka sudah terbiasa dengan tim sendiri, pancing sendiri, modifikasi sendiri, terus kita kasih bantuan kapal yang luar biasa, juga mereka akan tetap akan bertahan dengan modifikasinya itu. Terus peran perempuan. Bagaimana misalnya ibu-ibu yang membuat ikan hasil tangkapan suaminya itu bisa dijual belikan. Dibuat asinan. Terus struktur sosial. Bagaimana misalnya struktur sosial nelayan kita di Jepang itu misalnya, struktur sosial nelayan itu memang berada di tidak begitu mengenakan. Dapat sih yang misalnya yang penuh dengan ketidakpastian di lautan, mencari ikan, sehingga membutuhkan suatu kebijakan kebijakan yang kelepan. Termasuk misalnya bagaimana sumbangsi sosiologis, hasil-hasil dari kajian sosiologis terhadap masyarakat tersebut ini cukup jarang menurut saya. Masih sedikit. Juga bagaimana posisi sosial nelayan di masyarakat. Tadi saya cerita di Jepang bagaimana perempuan-perempuan di Jepang itu sudah berkurang dia mau menikah dengan laki-laki yang berprosisi berprogresi sebagai nelayan. Padahal gaji nelayan itu besar itu besar. Apalagi di Indonesia. Nah, ya kita lanjut. Bagaimana misalnya sumber daya laut ini perlu berbeda. bukan hanya masalah ikan. Bukan hanya masalah manggung. Tapi di mana di dalamnya ada transportan. Ada sumber daya-sumber daya yang luar biasa. Ada pasir. Ada sumber daya pesisir yang bisa dibangun misalnya oleh PLTU. Bisa di situ dikembangkan pabrik. Bisa tenaga listrik. Wah, itu bisa dimanfaatkan yang luar biasa. Ini misalnya perkembangan nelayan kita ya dengan jumlah hasil komisinya. Misalnya Jawa Timur, Jawa Tengah masih di Jawa masih menjadi senter, masih jadi tinggi ya. Nah, bagaimana misalnya isu-isunya? Isu-isunya yang terjadi terkait misalnya ekonomi, sosial, budaya, ekologi, dan politik. Misalnya bagaimana konflik lingkungan, konflik sosial, bagaimana konflik-konflik yang terjadi di nelayan. Dengan nelayan subsisten itu bagaimana misalnya nelayan yang dia lebih banyak hasil pendapatan ikannya itu hanya untuk menunjukkan kebutuhan keluarganya. Sedangkan nelayan komersial itu dia sudah ke industri tadi, sudah ekspor, sudah keimpor. Wah, itu sudah disitu banyak yang bertarung. Karena misalnya ikannya itu banyak yang kehabisan juga. Akhirnya strategi-strategi nelayan itu banyak misalnya yang menangkap ikan lobster, ikan-ikan yang dilarang oleh pemimpin. Sebagai suatu bentuk perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah misalnya yang beri peluang-peluang kepada nelayan-nelayan industri. Di tempat laporan ratu itu banyak diatur-industri dari Cina misalnya yang membentuk suatu industri di sana. Konflik lingkungan, bagaimana misalnya perebutan kekuasaan aksesin berdaya lalu, adanya perebutan-perebutan antar-perlayan kecil dan di nelayan-layan yang sehat bagi itu. Bagaimana nelayan kecil tersisikan dengan adanya misalnya pembangunan-pembangunan industri seperti pariwisata, seperti misalnya PLTU tenaga pembangkit industri dan lain-lain. Juga terjadi bagaimana ketimpangan sosial ekonomi jadi ketimpangan sosial ekonomi itu akan membuatkan suatu relasi-relasi kekuasaan yang tidak seimbang nanti yang akan saya jelaskan. Nah, disini misalnya kita ada juga relasi-relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Kita perlu satu paham dulu ya disini kekuasaan itu bagaimana saya artikan saya ambil dari BISI di Keperbangan juga dia sebetulnya agak mengarah ke agak kue bersedikin tapi juga agak kekalmahkan dia halilannya kalmahkan bagaimana kekuasaan itu diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mengakses suatu sumber daya sehingga ketika berbicara tentang politik dan kekuasaan disini terkait dengan misalnya bagaimana ada posisi aktor atau nelayan yang mengontrol sumber daya dan ada posisi aktor nelayan yang mempertahankan sumber daya itu jika misalnya nelayan kecil ini tadi dia bertarung dengan nelayan komersial maka nelayan sub-kisil ini mempertahankan sumber dayanya itu tapi misalnya kalau nelayan komersial dia mengontrol sumber daya itu juga misalnya ketika nelayan berhadapan dengan pihak pemerintah pemangku kebijakan maka nelayan sebagai sesuatu yang mempertahankan sumber daya bagaimana misalnya pemerintah juga atau pemerintah bisa saja berkorelasi tapi pemerintah lebih banyak mengontrol jika di nelayan di apa di sumber daya laut ini ada praktik praktik-praktik perikanan yang disutif misalnya melalui ini juga bisa disebut sebagai suatu perlawanan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan keinginan keinginan masyarakat pesisir sehingga misalnya praktik destruktif itu muncul ini misalnya ada praktik ilegal unregulatis ilegal itu bukan hanya misalnya kita menangkap ikan yang dilarang saja kayak benar tapi ilegal itu bisa saja suatu wilayah misalnya suatu wilayah yang tidak boleh ditangkap oleh kapal lain misalnya kita nangkap ikan di Malaysia ya tidak boleh karena itu ilegal dilarang ya seperti itu juga misalnya ada unreported unreported ini misalnya suatu kelompok melayan dia menangkap ikan ke laut dia menangkap ikan ke laut dapat 100 ton tapi yang dilaporkan 50 ton nah sehingga laporan-laporan ini ini perlu perhatikan ketika misalnya laporan misalnya menangkap ikan 100 ton tapi yang dilaporkan adalah 50 ton ini akan merubah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kenapa? karena tentunya makanya perlu sumbang risosiologis untuk mereset meneliti betul-betul tentang masyarakat kesejari ini apa sebetulnya yang terjadi misalnya ketika mereka dapat 100 ton terus melaporkan 50 ton yang terjadi keluar kebijakan itu berasalkan data berasalkan data-data yang betul misalnya data statistik yang didata oleh pengelola perikanan itu ada yang terlewatkan misalnya bagaimana misalnya sosial, ekonomi, budaya, dan lain itu harus dipahamu sehingga ketika misalnya data itu muncul salah otomatis kebijakan itu juga yang keluar akan salah akan berkolerasi sedangkan misalnya unregulated ini ada suatu aturan-aturan suatu wilayah jonasi tertentu dia yang harus yang tidak memiliki suatu aturan jonasi yang tidak memiliki suatu aturan sehingga siapapun disitu bebas untuk menganggap disitu adalah praktik EU atau illegal unregulated and unregulated disini nah ini sebetulnya prospektif teoritisnya yang agak agak lumayan sebetulnya ini saya juga butuh lama memahami sebetulnya karena sumber daya ini misalnya dipahami sebagai common to resource atau misalnya sumber daya milik bersama tapi yang ingin saya bahas satu satu ya coba kenapa misalnya menarik sekali sebetul status melibutus dimana misalnya adanya perbedaan akses aktor dalam mengakses sumber daya laut itu karena adanya pusat kekuasaan yang berbeda tadi yang sudah saya jelaskan terus aktivitas manusia itu juga mau tidak mau mengubah kesimpulannya sistem yang ada di masyarakat sisi kayak musim aktivitas industri terus juga bagaimana kelangkaan sumber daya tapi juga ada jurnal yang saya tentukan bahwa bukan kelangkaan yang menyebabkan perasaan atau kekuasaan itu ada atau pertarungan itu ada bahkan misalnya kelebihan sumber daya itu juga bisa menyebabkan suatu pertarungan politik permainan-permainan politik yang keempat misalnya bagaimana sumber daya alam itu bukan hanya didetumisikan sebagai sesuatu diperadukan saja tetapi sumber daya laut itu adalah sebagai suatu relung untuk hidupan sebagai suatu melayan jadi melayan juga mensimbolkan hidupnya adalah seperti melayan misalnya saya sebagai pengajar orang-orang kehidupan saya jiwa kita sebagai pengajar seperti itu ketika misalnya kita untuk memindahkan melayan untuk berhenti strategi nafta biar dia resilient bisa tahan bantu kelengkinkannya itu misalnya itu tidak bisa begitu saja tidak bisa begitu saja kita memindahkan dia misalnya untuk bertani walaupun memang ada satu-dua yang bisa tapi tidak begitu banyak ya nah disini bagaimana misalnya saya teori politik bagaimana misalnya sumber politik itu sumber politik yang disini atau sumber kekuasa disini yang ambil dari ekonomi politik dan pengetahuan bagaimana misalnya diskrusis pengetahuan misalnya kita hari ini juga melihat misalnya tentang COVID-19 ini betul atau tidak itu kan banyak diskrusis yang memang menjadi suatu pertarungan di alam di alam maya walaupun misalnya datanya banyak yang keluar tapi pertarungan diskrusis itu terus terus berlanjikan ini ada atau tidak kalau misalnya saya lihat orang-orang kok masyarakat masih bersalaman kok masih misalnya ngadain kegiatan-kegiatan terus dia misalnya tidak pakai protokol-protokol kesehatan nah itu misalnya contoh bagaimana pengetahuan itu menjadi suatu diskrusis di antara masyarakat itu begitu pun misalnya di masyarakat di sisi bagaimana pengetahuan misalnya apakah ekologis misalnya ekologis itu penting atau tidak kementingan ekologis atau kementingan eksploitasi sumber daya habis-habisan itu kepentingan ekonomi aku ekologis menjaga lingkungan agar agar disana sumber daya ini bisa sustainable berkelajir nah disini sebetulnya dan aktor-aktor yang disebutkan oleh Brian misalnya ada negara lembaga multiliteral seperti FAO Bank BINIA terus pihak swasta pihak-pihak industri terus lembaga sosial dan masyarakat sebagai aktor aktor bawah atau aktor yang menjadi suatu objek yang lebih banyak lemah di dalam kekuasaan lantai kekuasaan di dina ya ini sebetulnya hanya analisis kekuasaan saja jenis kekuasaan di nelayan itu menurut di betul komiso ini ada dua jenis kekuasaannya ada legal ada ilegal legal itu berdasarkan kepada undang-undang aturan pemerintah sedangkan ilegal itu adalah misalnya bagaimana suatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat itu tidak sesuai atau melanggar undang-undang dan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah atau bisa saja legal itu dalam perspektif masyarakat adat aturan adat kayak sasi kayak misalnya aturan di Aceh sedangkan basis kekuasaannya adalah teknologi ketahuan modal pasar otoritas kentera sosial relasi sosial kalmak sedangkan bagaimana basis kekuasaannya itu akan akuisisi mengambil modal lebih kepada ekonomi di mana dia yang memiliki misalnya ekonominya tinggi produksi produksi produksinya besar alat produksinya itu canggih maka dia akan menguasai sumber daya itu disini sebetulnya bagaimana ketika misalnya aktor aktor misalnya saya nih saya misalnya punya kapital punya pengetahuan punya teknologi bahkan saya bisa menguasai sumber daya alam contohnya begini saja kalau kita pergi ke dokter dokter itu punya basis kekuasaan pengetahuan otomatis kalau misalnya saya suruh minum obat sehari tiga kali maka saya akan minum menurutnya sehari tiga kali kenapa? supaya sembuh karena dokter punya basis pengetahuan basis kekuasaannya pengetahuan dia punya pengetahuan yang tidak saya miliki nah ini terkait pasar misalnya bagaimana aktor-aktor diantara nelayan tadi itu nelayan yang subsisten itu memiliki jaringan-jaringan di pasar terus otoritas kekuasaannya dia misalnya punya relasi dengan pihak aktor pimpinan atau misalnya bisa saja relasi misalnya ke wali kota relasi ke kabupaten relasi ke provinsi bahkan mungkin bisa sampai sampai ke istana jadi disini misalnya saya tidak terlalu tahu banyak untuk menjelaskan bagaimana sebetulnya sumbang si sosiologis dalam misalnya saya sendiri menggunakan masyarakat analisis kalmak misalnya bagaimana kekuasaan-kekuasaan itu tidak tidak selalu mas struggle selalu yang kesifat perjuangan itu secara radikal tapi bagaimana ada yang teori-teori yang kelanjutannya atau murid-muridnya itu agak-agak lebih memperhalus sebetulnya bagaimana dia misalnya cara mempertahankan sumber daya posisi itu seperti apa sih supaya dia bisa berkelanjutan baik itu sumber daya posisirnya ataupun nelayannya itu sendiri sebetulnya ketika misalnya sumbang si sosiologis ini misalnya dalam objek misalnya masyarakat persisir terus lebih tahu bagaimana kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dan ekologis yang ada di masyarakat persisir itu bisa dibentukkan dalam satu jurnal misalnya sudah ada beberapa jurnal saya mungkin bisa dibaca dan juga misalnya bisa disodorkan bagaimana kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan pihak-pihak yang memiliki kebijakan seperti itu mungkin itu dari saya terima kasih Pak Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.